Pantauan selanjutnya datang dari Muarujambi ini Wargo RT11 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muarujambi Mengeluhkan akses jalan kabupaten yang buruk serta berlubang nih lor Akibat buruknya akses jalan nih membuat aktivitas wargo terutama anak sekolah sedikit terganggu nih Gara-gara jalan yang buruk nih Gimana kelanjutan informasinya kita tengok di Pantauan Bang Jek Beginilah kondisi jalan kabupaten yang ada di Desa Pematang Gajah Dimana jika musim panas jalan tersebut berdebu dan ketika musim hujan tiba jalan tersebut digenangi air Kondisi ini tentu menyulitkan pengendara terutama roda dua saat melintas Seorang pelajar Fani yang setiap hari melintasi jalan ini mengungkapkan buruknya akses jalan ini membuat dirinya sering terlambat sampai ke sekolah Bahkan yang parahnya lagi jika musim hujan tiba jalan ini digenangi air sehingga menyulitkannya untuk melintas Bahkan juga tidak sedikit anak-anak sekolah yang melintas dan terjatuh di jalan tersebut Dirinya juga meminta pemerintah untuk dapat segera memperbaiki jalan tersebut Agar aktivitas warga terutama para pelajar menjadi lancar dan tidak lagi terlambat sampai ke sekolah Diketahui di desa Pematang Gajah kerusakan jalan ini baru terjadi sejak dua bulan terakhir Tidak adanya drainase di kiri kanan jalan membuat air tergenang di badan jalan jika musim hujan tiba Jalan ini pun juga direncanakan akan dilakukan perbaikan pada tahun ini Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan